selamat menikmati nah, eh, toh kali ini saya berkesempatan untuk kembali mendaki Gunung Jermai sebuah gunung yang bertipe stratovolcano atau gunung api kerucut yang terletak diantara dua kabupaten yaitu Kabupaten Majelangga dan Kuningan, Jawa Barat gunung ini memiliki puncak dengan ketinggian yang mencapai 3078 meter di atas permukaan laut yang menjadikan gunung ini sebagai gunung tertinggi di Jawa Barat terakhir kali saya mendaki gunung ini di bulan November tahun lalu lewat jalur Sadarehe dan kali ini saya akan mendakinya lewat jalur yang berbeda yaitu jalur Apui sebenarnya ini bukan kali pertama saya mendaki Gunung Jermai lewat jalur Apui ini pada tahun 2018 silam saya sempat mencobanya juga jadi seharusnya saya sudah tidak akan kaget lagi dengan medan yang akan dihadapi di pendakian kali ini jalur pendakian Gunung Jermai via Apui ini terletak di Desa Argamukti Kecamatan Hargapura Kabupaten Majelangga, Jawa Barat untuk link koordinatnya seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi oke teman-teman jadi rencananya sekarang kita mau naik ke Gunung Jermai via jalur Apui ya semalam kita sampai sini sekitar jam setengah sepuluhan malam dan kita istirahat di basecampnya Kang Agus Jermai buat kalian yang pengen kesini ini boleh nih coba untuk istirahat dulu disini sebelum menuju ke pos registrasi kayak gitu untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di bawah video ini dan untuk basecamp ini juga menyediakan untuk antarjemput para pendaki buat kalian yang mungkin memakai transportasi umum kalian turunin terminal ini bisa di kontak untuk menjemput kalian kayak gitu ya bisa lah untuk antarjemput ke terminal juga terus ada informasi tambahan buat kalian yang mungkin ingin ke Gunung Jermai juga bahwasannya di setiap jalur pendakian resmi yang ada di Gunung Jermai ini sekarang sudah menerapkan sistem booking online jadi sebelum kalian kesini pastikan sebelumnya kalian sudah melakukan booking online terlebih dahulu kayak gitu untuk tarifnya di Rp7.500 per orang di akhir bahkan dan Rp5.000 per orang di hari-hari biasa itu untuk tarif bookingnya doang kalau untuk si maksi itu dibayar langsung di post registrasi di atas dengan tarif Rp50.000 per orang plus Rp25.000 untuk cek kesehatan kayak gitu mungkin untuk koordinat lokasi seperti biasa saya sertakan di kolom deskripsi ya terus untuk link booking online nya juga saya sertakan di kolom deskripsi juga jadi kalian tinggal klik aja langsung masuk ke websitenya oke mungkin sekarang kita lagi prepare dulu dan sebentar lagi kita bakalan naik menuju ke post registrasi untuk registrasi ulang dan cek kesehatan kayak gitu oke let's go perjalanan kami awali dengan menaiki mobil losbak untuk menuju ke post registrasi tarif angkutan losbak ini sebesar Rp50.000 per orang untuk antar dan jemput akan tetapi buat kalian yang membawa kendaraan roda 2 kalian tidak perlu menumpang mobil losbak ini karena untuk kendaraan roda 2 bisa kalian bawa sampai ke post registrasi dan parkir di sana dengan catatan kendaraan kalian dalam kondisi prima dan siap untuk menerjang medan terjal menuju post registrasi ini sementara buat kalian yang memakai kendaraan roda 4 kalian bisa memakai jasa antar jemput losbak ini seperti kami setelah kurang lebih 20 menit kami menempuh perjalanan dari homestay akhirnya kami pun sampai di area basecamp sesampainya di basecamp terlebih dahulu kami melakukan cek medis dengan biaya Rp25.000 per orang setelah dilakukan cek medis selanjutnya kami melakukan registrasi ulang dengan menunjukkan bukti bookingan online yang sebelumnya sudah kami lakukan disini pula kami dikenakan biaya simaksi sebesar Rp50.000 per orang dan itu sudah termasuk kupon gratis makan satu kali yang bisa kita tukarkan di warung-warung yang tersedia di area basecamp ini sesuai dengan nomor warung yang tertera di kuponnya fasilitas yang tersedia di basecamp ini juga terbilang cukup lengkap mulai dari toilet dan musola, warung-warung yang banyak berjejeran sampai area parkir namun area parkir yang tersedia disini hanya area parkir yang dikhususkan untuk kendaraan roda 2 saja oke teman-teman, jadi sekarang kita baru sampai ke, bukan baru sih, udah sampai ke basecampnya atau pos registrasi untuk estimasi tadi dari homestay atau dari parkiran mobil sampai ke sini kurang lebih di 20 menitan itu pakai callback ya, habis sampai sini kita langsung cek medis habis cek medis kita registrasi habis registrasi kita langsung sarapan jadi disini tiket, bukan tiket biaya simaksi Rp50.000 itu udah plus gratis satu kali makan di warung yang tersedia di atas itu berjejer ada sekitar 10 warung jadi kita dikasih kupon berserta nomor warungnya jadi untuk makannya kita disesuaikan dengan nomor yang tertera di kupon kayak gitu, ada warung 1, warung 2, sampai warung 10 dan itu gratis untuk satu kali makan jadi kalian bebas sih mau ngambil pas mau naik atau pas besok turun itu boleh, gak apa-apa kalau kita ambil pas naik soalnya kita belum sarapan terus untuk fasilitasnya disini juga cukup lengkap ya ada toilet, ada musola, ada warung-warung juga banyak terus ada parkiran juga, tapi khusus untuk motor teman-teman jadi kalau misalkan kalian pakai motor itu bisa bawa motor kalian sampai ke post registrasi ini tapi kalau misalkan kalian pakai mobil kayak kita itu mentok di balai desa di bawah dan dari balai desa kita naik callback atau bisa juga naik ojek kayak gitu lah jadi kalau misalkan kalian pengen bawa kendaraan kalian sampai ke post ini tanpa harus membayar biaya ojek atau callback kalian harus bawa motor soalnya cuma motor doang yang bisa sampai ke post registrasi ini kalau mobil gak bisa, mentok di balai desa bawah kurang lebih kayak gitu ya, kasih ha begitulah naik lagi sama Asyhab akhirnya kita naik ke Pandaian berdua baru bisa naik lagi sekarang sekarang kita berdelapan sebenarnya kita rencananya mau bareng juga sama rombongan Tehnina tapi berhubung kita telat tadi berangkat dari homesteynya jadi Tehnina udah naik duluan ya mudah-mudahan aja ke Susul nanti di track kayak gitu ya mantap terima kasih 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 Di awal-awal menuju pos 1, jalur yang harus dilewati berupa jalanan yang belum terlalu menanjak dan cenderung lebih landai. Ada pun beberapa tanjakan yang kami temui, hanya berupa tanjakan-tanjakan ringan yang belum terlalu menguras tenaga. Sementara untuk vegetasinya, di jalur ini masih didominasi oleh pohon pinus dan semak belukar di sisi kiri dan kanannya. 30 menit berlalu, akhirnya kami pun sampai di pos 1. Di pos 1 ini tersedia sebuah saung yang lumayan proper. Selain itu, areanya juga cukup luas dan nyaman untuk menjadikan tempat peristirahatan. Oke teman-teman, sekarang kita sampai pos 1. Untuk estimasi dari pos registrasi tadi sampai ke pos 1 ini kurang lebih di 30 menitan, kurang lebih ya. Dengan intensitas jalan yang normal, nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga. Terus kondisi tracknya cenderung lebih landai. Lebar, landai, ada pun beberapa tanjakan itu nggak terlalu miring juga. Ya, tanjakan-tanjakan santai kayak gitu lah. Tapi lebih banyak landainya kayak gitu. Dan kita break bentar disini. Teman-teman lagi pada lorokok dulu. Dan di pos 1 ini, areanya lumayan cukup luas dan datar juga lumayan enak. Terus ada semacam saung. Tempat istirahat para pendaki. Enak lah, mantap. Untuk pos 1 ini. Oke, sekarang kita istirahat dulu bentar. Nggak tahu jam berapa, kita lanjut lagi. Soalnya kita sekarang nyantai aja. Estimasi santai lah. Menikmati perjalanan kayak gitu. Oke, biarkan. Terima kasih. Setelah beristirahat sejenak di pos 1, kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos 2. Jalur yang harus dilewati kali ini mulai berubah secara drastis. Vegetasi lebat khas hutan rimba dengan trek menanjaknya kini mulai menyertai perjalanan kami. Kontur pijakannya berupa tanah khas pegunungan dengan hiasan akar pepohonan di permukaannya. Tingkat kesulitan di jalur menuju pos 2 ini bisa dibilang masih minim. Akan tetapi intensitas dari tanjakannya sudah lebih dari cukup untuk membuat nafas kami jadi tak beraturan dan sedikit agak kewalahan. Apa yang Anda rasakan? Ah, eh, oh. Jangan lupa. Setelah berjalan kurang lebih selama 40 menit dari pos 1 ditambah 20 menit istirahat di pertengahan jalur. Akhirnya kami pun sampai di pos 2. Di pos 2 ini kami sempatkan untuk kembali beristirahat. Sekadar untuk melepas lelah sebelum kami kembali melanjutkan langkah. Sekarang kita sampai di pos 2. Di jam 10 lebih 40 menit estimasi dari pos 1 sampai ke pos 2 ini. Kita 1 jam ya. Soalnya tadi ditambah istirahat di bawah selama 20 menit. Berarti kalau misalkan kita hitung estimasi bersihnya tanpa menghitung waktu istirahat tadi mungkin estimasinya di 40 menitan teman-teman. Kalau tanpa istirahat. Kalau tadi kita persisirat 20 menit jadi pas sejam sampai pos 2 ini dari pos 1. Untuk kondisi tracknya di dominasi sama akar-akar dan vegetasi yang sangat lebat. Jadi enak. Agak terlalu panas. Selamat menikmati. Oke teman-teman. Setelah istirahat panjang di pos 2 tadi. Sekarang kita lanjut menuju ke pos 3. Di jam 11 lebih 20 menit. Dan untuk cuaca Alhamdulillah cerah. Kalau dilihat-lihat kayaknya nggak bakalan hujan. Setidaknya sampai kita ke area camp nanti. Misalnya nggak bakalan hujan. Kayak gitu. Mudah-mudahan aja lah. Kasih cerah sampai besok. Biar dapet sunrise Gunung Cirmai. Oke lanjut di jam 11.20. oglub. Kondisi jalur menuju pos 3 tidak banyak berubah alias masih sama seperti sebelumnya Akan tetapi disini ada sedikit pembeda Dimana di pertengahan jalur menuju pos 3 ini terdapat sebuah bonus berupa jalur landai yang lumayan panjang Dengan hiasan berupa hutan lumut yang menunjukkan mata Dan di perjalanan dari pos 2 untuk menuju pos 3 kita menemukan trek yang landai Bisa dibilang ini bonusnya lah mungkin Tepat setelah kita memasuki area hutan lumut Lihat keren banget ini hutan lumutnya Buat kalian yang mungkin suka foto-foto di jalur dengan nuansa hutan lumut seperti ini Ini secak banget Selain pemandangan hutannya yang sangat eksotis Jalurnya juga landai Jadi ya enak lah Udaranya juga sejuk Jadi ya kita nikmatin dulu si bonus trek landai ini Sebelum akhirnya nanti mungkin di depan ada penjakan yang udah menunggu lagi Ya mantap sih untuk view nya di bonus jalur landai ini Udah melandai dikasih view yang keren juga Berupa hutan lumut kayak gini Terima kasih Selamat tinggal Tinggin kita jempat Jadi Tinggi kita Mantap Apui Oh deket Satu meter lagi Yaudah Mapnya gak awal Yuh jatuh sama-sam yuh Saya berwana Padahal nyumput Pertar balik Setelah dimanjakan dengan bonus berupa jalur landai tadi Kami pun mulai kembali menemui jalur menanjak lagi Namun tak berselang lama setelah itu Kami pun sampai di pos 3 Dan kami bertemu dengan rombongan teknina Yang sudah lebih dulu sampai disana Cosplay Ah wey Rombongan teknina Yai ketemu disini Dari tadi Baru nyampe Baru nyampe Kita malam Sama Kopi dulu Siap siap Mantap Tadi di bawah udah Harusnya di pos Berjalan hitlin Buat karapih Kita kan disiplin Baris berbaris dari SD Kamu yang jadi KM-nya Sampai pos 3 Tegal Masawa Transit Camp 3 Jadi disini juga bisa ya Untuk Menerikan tenda Tapi memang resikonya Summitnya jauh Kayak gitu Tuh Areanya luas Dan enak juga sebenarnya Buat mengerikan tenda Cuman ya gitulah Jauh Untuk estimasi Dari pos 2 Sampai ke pos 3 ini Kurang lebih di 35 menit Itu udah kita hitung Sama istirahat Beberapa kali Tapi Istirahatnya gak lama tadi kita 35 menit Dari pos 2 Sampai ke pos 3 Oke Mantap Sampai ke pos 3 Terus biasa gak hot online Siap Siap YO Sampai terima kasih Orang ONE Yang keliga Morer Jangan yuk Oke teman-teman setelah istirahat sejenak tadi sekitar ya 20 menitan kurang lebih di pos tiga di bawah sekarang kita lanjut menuju ke pos 4 di jam 12 lebih 20 menit untuk kondisi jalur tadi dari pos 2 sampai ke pos 3 mencukup bervariasi di awal kita dikasih tanjakan terus di pertengahan kita dikasih jalan yang landai-landai banget dan lumayan cukup panjang andainya sampai kita menemukan sebuah area lapang yang lumayan nyaman untuk istirahat dan dari sana kita dikasih satu tanjakan lagi dan sampailah di pos tiga kayak gitu sekarang kita lanjut ke pos 4 di jam 12 lebih 20 menit untuk sholat zuhur tadinya kita mau sholat zuhur di pos tiga cuman di urungkan tadi sama tim jadi kemungkinan kita bakalan sholat di pos 4 kayak gitu lanjut pos 4 berbeda dengan jalur menuju pos tiga tadi untuk menuju pos 4 ini kita tidak menemukan bonus sama sekali jalurnya hanya berupa tanjakan-tanjakan yang bertabur akar namun beruntung tanjakan-tanjakannya tidak terlalu curam dan kemiringannya pun relatif masih wajar sementara untuk kondisi vegetasinya sejauh ini belum ada yang berubah alias masih sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu berupa vegetasi lebat khas vegetasi hutan rimbah oh dide jagoan boy halo 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 oh lari-lari semangat 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 kata-kata hari ini kripo hahaha biasa napanya hahaha satu kata lah setelah berjalan kurang lebih selama 4 jam menit dari pos 3, akhirnya kami pun sampai di pos 4 seakan tamu melewatkan nyamannya area pos 4 ini, kami pun kembali memutuskan untuk kembali beristirahat sembari bergiliran menunaikan ibadah sholat area yang tersedia di pos 4 ini memang terbilang cukup luas bahkan bisa dibilang lebih luas dari pos-pos sebelumnya, selain itu disini juga tersedia spot-spot yang cocok untuk mendirikan tenda, menurut saya pos 4 ini bisa jadi pertimbangan untuk dijadikan tempat berkema selain di pos bayangan dan pos 5 asyik, pas aposti asyik, pas aposti ore, ore, ore oke teman-teman setelah istirahat panjang di pos 4 tadi kita sempatkan untuk sholat juhur dulu sebagian lagi ada yang memutuskan untuk sholat juhurnya di pos 5 tapi sebagian ada yang sholat juhur di pos 4 oke, dan tadi cukup lama istirahatnya kita baru berangkat lagi sekarang ke pos 5 menuju pos 5 di jam 13.50 setelah beristirahat panjang di pos 4 kami pun kembali bergegas untuk menuju ke pos 5 jalur yang harus dilewati untuk menuju pos 5 ini bisa dibilang cukup berat bahkan menurut saya jalur ini merupakan jalur paling berat jika dibandingkan dengan jalur-jalur sebelumnya kontur pijakannya memang tidak banyak berubah masih berupa tanah yang sesekali dihiasi oleh akar-akar yang membedakannya disini adalah tingkat kemiringan serta tingkat kecuraman dari tanjakannya yang mulai meningkat secara bersamaan gimana track dari pos 4 ke pos 5? stabil stabil jalannya tracknya sangat kuat setelah kurang lebih 45 menit kami menempuh perjalanan dari pos 4 akhirnya kami sampai di pos bayangan pos bayangan ini berada tepat di bawah pos 5 yang masih berada sedikit di atasnya area yang tersedia di pos bayangan ini lumayan luas bahkan hampir sama luasnya dengan area pos 5 tempatnya juga lumayan enak untuk dijadikan tempat berkemah jika di pos 5 sudah penuh di pos bayangan ini kami tidak beristirahat sama sekali mengingat jarak menuju pos 5 dari sini sangat dekat sekali kami kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya 5 menit berselang kami pun sampai di pos 5 ini seltar emergency 5 menit berselang kami pun sampai di pos 5 mantap ini shelter emergency dari Rai seestimasinya 50 menit dari pos 4 sampai pos 5 kondisi track sedikit agama meningkat untuk intensitas tanjakannya jika dibandingkan dengan track tersebelumnya areanya terbuka terus ini udah ramai juga yang hakim dimana jadi nangak em oke penuh teman-teman oh ada ada sawung juga ternyata disini tuh pos 5 kalau di pos sebelumnya gak ada cuma ada pos 1 doang ramai bener oke kalau gitu kita nyari spot dulu untuk menerikan tenda nyari yang enak ah Terus itu, naget, naget menek, ayo kacang naon sih Oke teman-teman sekarang kita udah berhasil bangun tenda Alhamdulillah walaupun tadi sempat kebingungan juga dalam mencari spot untuk mendekat tenda sekarang kita udah nemu walaupun kita gak bisa ngebangun tenda sama-sama tapi ya gapapalah jadi kita sekarang tendanya agak kepisah-pisah saya pusingnya disini di atas disana satu terus di bawahnya yang orang lagi ada keliatan sedikit jadi satu dua yang ini tiga sama tenda saya disini jadi kita kepisah tapi ya gapapalah yang penting kita bisa ngeri di pos 5 ini soalnya ini penuh banget untuk area camp di pos 5 ini kita mau turun lagi ke bawah ke pos bayangan sebagai opsi lain tapi agak males dan kebetulan ketika kita nyari lagi nyabah nyari lagi sekali lagi nemu lah disini walaupun agak terpisah-pisah gapapalah gak jauh juga cuma sekitar 10 meteran jaraknya antar tenda teman-teman ya mungkin sekarang kita mau istirahat dulu makan juga udah sholat udah paling tinggal nunggu maghrib sama Isya terus kita istirahat habis istirahat ya kita bangun subuh rencana sih summit jam 4 oke kalau gak kesiangan gitu mudah-mudahan aja ya oke mudah-mudahan besok cerah dan bisa dapet sunrise-nya oke kalau gitu sampai bertemu besok oke teman-teman sekarang udah jam sengah 4 subuh berarti rencana kita untuk summit jam 4 jadi alhamdulillah dan sekarang teman-teman saya lagi masak di tenda bawah kita ada waktu sekitar 30 menit buat sarapan dan siap-siap kayak gitu teman-teman kita nyiapin barang yang mungkin diperlukan di atas dan kita meninggalkan yang mungkin gak diperlukan di atas kayak gitu kita tinggalkan di tenda tinggal gitu kita salapan dulu dan siap-siap dulu betul tadi itu di alinu mau gak itu di dalah iya dah kah selamat menikmati sekitar pukul setengah 5 pagi setelah sarapan kami pun memulai perjalanan summit kami menuju ke puncak gunung Ciremai jalur yang harus dilewati di awal summit ini berupa jalur terbuka dengan kemiringan yang amat sangat vertikal dan terjal kontur pijakannya berupa tanah berdebu yang ditaburi banyak pebatuan selamat menikmati beberapa saat kemudian kontur pijakan berubah secara perlahan tanah berdebu yang sedari tadi kami lewati kini mulai tertutupi oleh bebatuan yang mulai menutupi hampir seluruh permukaannya dan bersamaan dengan itu kami pun sampai di sebuah persimpangan yang bernama simpang apui palutungan persimpangan ini merupakan titik pertemuan dari dua jalur yang berbeda yakni jalur apui dan jalur palutungan estimasi waktu yang dibutuhkan dari pos 5 sampai persimpangan ini kurang lebih 30 menit di persimpangan tadi kami tidak beristirahat sama sekali kami memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan untuk kontur pijakannya kini sepenuhnya berupa bebatuan sementara untuk tingkat kecuraman dan keterjalannya sudah tidak usah ditanyakan lagi semakin berjalan ke atas maka jalurnya semakin terjal dan juga curang kata-kata hari ini oke sampai gua walet sekarang jam 5 lebih 20 berarti estimasi dari persimpangan apui palutungan sampai gua walet ini kurang lebih 20 menit puncaknya sedikit lagi sama halnya seperti di persimpangan tadi di gua walet pun kami tidak istirahat sama sekali dan memutuskan untuk lanjut berjalan saja jalur yang harus dilewati setelah gua walet ini masih sama seperti sebelumnya yaitu berupa tanjakan-tanjakan curam dengan taburan bebatuan di permukaannya alhamdulillah ya Allah puncak nah detik-detik menuju teh pucuk pucuk oh golden sunrise golden go perak mantap mantap hi top puncak cermai mantap sekarang kita sampai jam 5.40 tadi dari gua walet sekitar jam 5 lebih 20 menit berarti estimasi dari gua walet sampai ke puncak di 20 menit untuk total perjalanan dari pas 5 sampai puncak kurang lebih di 1 jam 10 menit meleset 10 menit dari target kita tapi gak apa-apa ini keren banget menak tak 1 jam lebih 10 menit waktu yang kami butuhkan untuk sampai di puncak gunung cermai pertama kali yang kami lakukan setelah sampai puncak adalah sholat subuh secara bergiliran yang memang terlambat tapi itu tak masalah toh pepatah juga mengatakan lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ini anak sekolah mana ini anak sekolah nakal ini perlu direview ini eh siapa mana iya iya logona iya masih mau majalahkan nih bos oi sengkol dong momen seperti inilah yang selalu membuat saya rindu terhadap ketinggian langit biru yang berkolaborasi dengan hamparan semudrawan geris cakrawala yang tampak di kejauhan solidaritas sesama kawan serta canda tawa tanpa sandiwara yang sangat jarang didapatkan di bawah sana bisa kita nikmati bersama-sama di tempat ini terima kasih ya Allah engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati sebagian kecil keindahan yang telah engkau ciptakan Jokowi mana bayi Jokowi? oke teman-teman seperti inilah kira-kira suasananya di puncak gunung Ciremai ketinggian 3078 mdpl alhamdulillah kita dikasih cerah cuacanya bagus banget awannya keren banget ya walaupun suasananya agak ramai bukan agak lagi tapi emang terlalu ramai menurut saya terlalu ribut lah kayak gitu dan mungkin untuk perjalanan ke Ciremai kali ini akan saya akhiri disini tepat di puncak gunung Ciremai ketinggian 3078 mdpl terima kasih untuk Pak Hudi dan teman-teman yang sudah membersamai pendakian kali ini terima kasih juga untuk teknina cabi dan keluarga semoga di lain kesempatan kita bisa benar-benar mendaki bareng dari awal sampai akhir dan seperti biasa akhir kata dari saya jangan pernah menyerah ketika kau lelah jangan pernah mengeluh seterjal apapun jalanan yang kau tempuh karena sesungguhnya dibalik semua perjuangan mi yang keras ada keindahan yang sudah menemu di atas salam sejahtera salam rimba selamat menikmati si ya selamat menikmati dan teman-teman kereta Terima kasih.